si kumbang merah penghisap kembang jilid 16 asmaraman SKH Oping HOO. Mereka berdua berjalan memasuki gedung itu, diikuti pandang mati semua pengawal yang kini memandang jerih dan kagum. Tak mereka sangka bahwa pemuda bercaping lebar yang sederhana itu memiliki ilmu kepandayan yang demikian heratnya. Bukan hanya ilmu silat yang aneh dan tinggi, akan tetapi juga kekebalan tubuh dan ilmu sihir. Diam-diam, tiga orang jagoan itu, kini Tio Kang telah siuman, bergidik membayangkan apa akan jadinya dengan mereka andai kata pemuda itu bersungguh-sungguh hendak mencelakakan mereka. Tentu sekarang mereka bertiga telah menjadi mayat. Sementara itu, Sebi mendampingi Hei Hei memasuki gedung yang besar sekali itu. Para pengawal menjaga di setiap tikungan dengan tombak di tangan. Akan tetapi mereka berdiri tegak tak bergerak karena melihat bahwa pemuda asing itu ditemani oleh Syokbi yang mereka kenal dan percaya. Aku girang sekali engkau memenuhi janji, tai hiap, Syokbi berbisik ketika mereka lewat di bagian yang jauh dari penjaga. Hei Hei tersenyum. Aku tidak pernah melanggar janji, apalagi terhadap seorang gadis cantik jelita seperti engkau. Nona Syokbi gadis itu menahan senyum dan merasa terharu sekali. Pemuda ini memang hebat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu menyenangkan hati. Airh, kalau saja ia dapat hidup di samping pria ini untuk selamanya. Biar dikurangi sepuluh tahun usianya, ia rela. Mereka berhenti di depan pintu yang tertutup. Pintu sebuah kamar yang besar. Syokbi mengetuk pintu dengan ketukan lirih tiga kali. Ah, engkau kah itu, Syokbi? Bagaimana, apakah dia sudah datang terdengar suara dari dalam kamar, suara besar hartawan Choa? Sudah, tai ya, bahkan diakini sudah berada di sini bersama saya. Bolehkah dia masuk menghadap ening sejenak, kemudian terdengar suara hartawan Choa. Suruh dia masuk daun pintu didorong terbuka oleh Syokbi. Hei hei melihat sebuah kamar yang mewah sekali. Kamar yang luas dan penuh dengan perabot yang serba mahal, indah dan mewah. Hartawan Choa sedang menghadapi meja penuh hidangan yang masih mengepulkan uap panas. Itukah sarapan pagi? Bukan, nih. Hidangan untuk sarapan pagi saja mengalahkan sebuah pesta orang biasa. Hartawan itu agaknya sedang sarapan, dilayani oleh tujuh orang gadis yang rata-rata berwajah cantik, bertubuh langsing dan bersikap genit. Di sebelah dalam agak kesudut, terdapat sebuah pembaringan yang besar, yang cukup untuk tidur sepuluh orang. Agaknya hartawan itu sudah selesai sarapan, karena pada saat itu, para gadis sedang menyingkirkan hidangan-hidangan yang masih panas itu. Ketika hartawan Choami lihat Syokbi masuk bersama seorang pemuda yang capinya lebar dan tergantung di punggung, menutupi buntalan yang cukup besar, dia memandang penuh perhatian. Inilah pemuda yang semalam melindungi Guilok, mengalahkan dua orang pengawalnya dan membuat malu padanya di depan umum. Dan kini pemuda ini berani muncul, bahkan menurut laporan Syokbi tadi, pemuda ini mengalahkan semua jagoannya dan tentu akan merobohkan puluhan orang pengawal kalau tidak segera diundang masuk. Syokbi mengatakan bahwa pemuda itu datang bukan untuk memikin kacau, melainkan untuk menyerahkan uang seanyak lima puluh cil lemas. Dan dia pun sudah mendengar bahwa pemuda ini pula yang telah mengeduk lima puluh cil lemas dari rumah judi, mengalahkan semua bandar judi yang tangguh. Biarpun hatinya diliputi keraguan dan juga perasaan takut, terpaksa dia menyetujui ketika Syokbi menyatakan hendak mengundang saja pemuda itu masuk agar dapat bicara baik-baik. Menghadapi seorang pemuda yang seliai itu memang lebih baik dengan kerdamai. Bahkan, akan amat menguntungkan kalau pemuda seliai itu mau menjadi kaki tangannya. Duduklah, orang muda yang gagah perkasaak kata hartawan Choa. Para pelayan wanita segera mengundurkan diri kamar itu hanya tinggal hartawan Choa, Heihei dan Syokbi bertiga saja. Para pengawal kini mengerombol di luar kamar itu, siap melindungi majikan mereka kalau diperlukan. Terima kasih, Choawan Gwe, kata Heihei sederhana dan dia pun menurunkan buntalannya dari atas punggung, meletakkannya di atas meja dan dia sendiri lalu duduk di atas bangku dekat meja. Syokbi juga duduk di antara mereka, dengan wajah berseri dan kedua pipi merah, matanya yang indah itu bersinar-sinar karena ia tahu bahwa pemuda itu menetapi janji membawa 50 cil lemas itu untuk membeli kebebasannya. Semalam ia sudah memberi kabar kepada pemuda yang mencintainya itu, agar pagi ini siap menantinya di depan gedung, siap pergi bersamanya untuk menjadi suami istri, memulai hidup baru yang cerah. Orang muda, semalam engkau berkata kepadaku untuk datang berkunjung. Dan sekarang, pagi-pagi engkau benar datang berkunjung dan mengatakan kepada para pengawal bahwa engkau datang membawa 50 cil lemas untuk diberikan kepadaku. Benarkah itu dan apakah maksudmu? Apakah engkau hendak mengembalikan 50 cil lemas yang kau bawa dari rumah judi itu melihat sikap hartawan JTU, Hei Hei tersenyum. Tentu saja hartawan ini bersikap angkuh karena pada saat itu, dia menjadi tuan rumah dan selain itu, juga di luar kamar ini terdapat puluhan orang pengawal. Selain itu, juga di dekatnya terdapat Syokhbi yang tentu dianggapnya sebagai seorang pengawal yang setia. Dan memang sesungguhnya Syokhbi seorang pengawal yang setia, kalau saja ia tidak merasa begitu sengsara menjadi kekasih hartawan yang tidak dicintanya itu. Coawan GWE, rumah judi itu milikmu, bukan? Dan pernahkah engkau mengembalikan uang kekalahan dari para penjudi selama ini? Beberapa ratus ribu cil saja yang dimenangkan rumah judi itu dari para penjudi hartawan itu tersenyum. Dalam perjudian, menang dan kalah merupakan hal yang biasa, bukan benar begitu. Karena itu, kemenanganku di rumah judimu juga bukan ha aneh, kenapa sekarang kau mengharapkan aku mengembalikan uang kemenanganku dari rumah judi itu hartawan yang tinggi besar dengan muka hitam bopeng itu tertawa. Hahaha, aku pun tidak mengharapkan, hanya aku mendengar engkau hendak memberikan 50 cil lemas kepadaku. Benarkah itu, dan apa maksudmu dengan itu aku hendak menebus kebebasan nona Sohbi wajah yang tadinya tertawa itu tiba-tiba menjadi kaku, dan matanya terbelalak ketika dia menoleh dan memandang kepada Sohbi. Gadis ini mengundukkan mukanya yang berubah merah, akan tetapi lalu diangkatnya mukanya itu dan dia menentang pandang matu coawan GWE dengan berani. Dulu tai yang membeliku dari mendiang ayah, kalau sekarang ada yang hendak menebusku kembali, anehkah itu Sohbi berkata dengan suara yang tegas. Tapi, tapi, uang tebusan itu banyak sekali sekarang kata coawan GWE yang merasa sayang kepada Sohbi untuk dua hal. Pertama, sebagai seorang di antara kekasihnya Sohbi tetap merupakan seorang kekasih istimewa, tidak genit seperti para wanita lain sehingga kadang menjemukan, dan kedua gadis ini memiliki ilmu silat yang cukup lihai sehingga dapat menjadi pengawal pribadi yang boleh diandalkan. Rumah judi itu maju pesat setelah Sohbi menjadi pengurusnya. Aku tahu, tai ya. Pernah tai ya mengatakan bahwa harga diriku sudah mencapai 50 cil emas, bukan kata Sohbi kata hei hei sambil mendorong nah, untuk itulah aku datang, coawan GWE. Ini adalah 50 cil emas itu, untuk menebus kebebasan diri nona Sohbi kata hei hei sambil mendorongkan buntalan emas itu ke arah coawan rumah. Sepasang alis yang tebal itu berkerut dan hartawan coa menoleh kepada Sohbi. Teringatlah dia betapa selama sudah hampir sebulan ini Sohbi selalu menjauhkan diri darinya, dengan dalih tidak enak badan dan sebagainya. Ah, kiranya engkau jatuh cinta kepada pemuda ini dan hendak menikah dengan dia tanyanya. Jangan salah mengerti, wan GWE, kata hei hei cepat, sedangkan Sohbi menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin menolongnya agar dia bebas dari es ini dan dapat memilih jodohnya sendiri Engkau tidak perlu tahu siapa yang dipilihnya, yang jelas bukan aku. Nah, bagaimana jawabanmu? Coawan GWE hartawan itu merasa serba salah. Uang 50 cil emas memang banyak, bagi kebanyakan orang. Bagi dia, tidak ada artinya. Dia tidak ingin uang sebanyak itu, karena uangnya sudah jauh lebih banyak lagi. Dia juga sayang kepada Sohbi. Terutama sekali, dia tidak rela harus mengalah kepada pemuda yang pernah membuat dia malu ini. Akan tetap menentang kehendak pemuda liha ini. Dia pun ragu-ragu. Tiba-tiba dia tersenyum, memperoleh pendapat yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Banyak wanita di dunia ini yang lebih cantik menarik daripada Sohbi dan yang mudah diadapatkan kalau dia menghendaki. Aku tidak berkeberatan kalau Sohbi hendak menikah dengan seorang pria pilihan hatinya. Akan tetapi aku tidak rela kehilangan seorang pembantu yang cakep. Begini saja, orang muda. Bagaimana kalau engkau menggantikan kedudukannya? Bukan hanya kedudukannya sebagai pemimpin rumah judi, bahkan ku serahkan kepadamu semua pimpinan para pasukan keamanan dan pengawal. Kuangkat engkau menjadi pembantu utama dan berapa saja gaji yang kau kehendaki, akan ku penuhi. Bagaimana wajah pemuda itu berubah merah? Kurang ajar, pikirnya. Dia hendak dijadikan antek hartawan ini. Cho'awan GWE, urusan itu adalah urusan antara kita berdua dan boleh kita bicarakan nanti. Sekarang, beri dulu keputusan mengenai kebebasan nona Sohbi. Tidak ada pilihan lain bagi hartawan Cho'a untuk mempertimbangkannya lagi kecuali menyetujui. Dia tahu betapa bahayanya menentang pemuda ini, apalagi setelah kini Sohbi berpihak kepadanya. Kalau terjadi keributan, dapat dipastikan bahwa Sohbi yang akan dibebaskan oleh pemuda itu tentu akan membantunya. Dia menarik napas panjang dan menyentuh buntalan uang emas. Baiklah, aku menerima 50 cil lemas ini untuk penebus kebebasan Sohbi. Mulai saat ini engkau bebas, Sohbi. Mendengar ini, Siokbi mengeluarkan seruan lirih dan ia sudah menjatuhkan diri berlutut di depan Hihya dan merangkul kaki pemuda itu. Ah, Taihiap, terima kasih, terima kasih atas budemu yang takkan ku lupakan selama hidupku. Suaranya mengandung isak. Hei-hei tersenyum dan sekali tarik, dia sudah memaksa gadis itu bangkit berdiri lalu merangkulnya. Dengan lembut sekali, diciumnya dari gadis itu, lalu kedua pipinya sehingga ada air matu yang memasuki mulut melalui hisapan bibirnya. Siokbi, engkau memang pantas menemukan kebahagiaan. Nah, semoga engkau hidup berbahagia bersama suamimu dan ini aku tidak dapat memberi apa-apa kecuali bekal ini, agar engkau dan suamimu dapat memulai hidup baru dan memiliki modal. Hei-hei mengambil sebuah guci arak, menaruhnya di atas meja di depan coawan GWE di dekat buntalan emas, lalu dia meraih buntalan emas 50 cil itu dan menyerahkannya kepada Soekbi. Gadis itu terbelalak. Tapi, tapi, ia memandang ke arah hartawan coa yang agaknya telah berubah menjadi arca atau tidak melihat atau tidak peduli bahwa buntalan emas itu diambil oleh Hei-hei dan sebagai gantinya, di depannya kini berdiri sebuah guci arak itu, telah kosong pula. Bawalah, Soekbi, disertai doaku. Ini milikmu. Ingat, bukankah engkau yang telah berhasil menyelidiki tentang Ang Hong Ju itu? Nah, bawalah dan cepat kau pergi dari es ini. Gadis itu menahan isap, lalu merangkul Hei-hei dan tanpa memperdulikan coawan GWE yang berada di situ dan duduk seperti arca, Soekbi mencium bibir pemuda itu dengan sepenuh perasaan hatinya, penuh kemesraan, kehangatan, keharuan dan rasa syukur yang tak terukur dalamnya. Kemudian, sambil menahan isap ia pun menerima buntalan emas itu dari tangan Hei-hei, berbisik, Selamat tinggal, sampai jumpa pula, tai hiap, ia lalu keluar dari kamar dengan langkah yang cepat. Selamat jalan, sampai jumpa pula, Soekbi, Hei-hei berkata lirih sambil tersenyum. Masih terasa kehangatan dan kelembutan bibir gadis itu akan tetapi dia segera mengusir lenyap kenangan indah itu. Coawan GWE, sebaiknya kita bungkus dulu emas ini dan suruh orangmu menyimpannya, baru kita bicara, Katanya kepada hartawan yang tadi duduk seperti arca itu. Dia kini seperti baru sadar dari tidur. Ah, benar sekali, sebaiknya ku suruh Hei simpan dulu, Katanya sementara itu Hei-hei mengambil kain cilam meja yang lebar dan membungkus guci itu. Coawan GWE bertepuk tangan dan muncullah dua orang gadis pelayan yang cantik genit. Tepukan tangan tadi adalah tepukan khas untuk memanggil dua orang selir terkasih ini. Simpan buntalan emas ini di dalam amari dulu, Dan jangan bilang kepada siapapun bahwa di situ disimpan emas 50 keel, katanya. Dua orang gadis itu lalu mengambil buntalan guci dari atas meja, Membawanya ke amari di sudut dan menyimpannya. Mereka lalu meninggalkan kamar lagi ketika mendapat isarat dari majikan mereka. Biarpun mereka itu selir, Akah tetapi kedudukan mereka tidak lebih sebagai pelayan yang melayani majikan mereka, Bukan sebagai istri. Nah, sekarang kita berada berdua saja dalam kamar ini, Coawan GWE. Terus terang saja, Kalau aku menjadi pembantumu, Dalam waktu beberapa bulan saja tentu engkau akan jatuh bangkrut Dan seluruh harta bendamu akan habis. Mengapa begitu? Tanya hartawan itu terkejut. Pertama, Karena aku tidak suka melihat orang menjadi korban perjudian. Kedua, Karena aku selalu menentang perbuatan jahat dan kejam yang dilakukan orang-orangmu atas perintahmu. Ketiga, Karena aku tidak suka melihat orang bersikap sewenang-wenang, Memaksa wanita muda untuk menjadi miliknya. Dan keempat, Aku tidak dapat tinggal diam saja melihat orang-orang hidup melarat dan tidak dapat makan, Dan hartamu tentu akanku bagi-bagikan kepada mereka sepasang metoh hartawan itu terbelalak. Wah, Wah, Kalau begitu, Tidak jadi saja. Aku tidak mau mempunyai pembantu seperti itu. Hartawan Coa menjadi marah, Lalu bangkit berdiri. Orang muda, Segera kau pergi tinggalkan rumahku JNI dan jangan lagi mengganggu aku. Kalau aku tetap mengganggumu, Kau mau apa? Hartawan itu masih belum mau menyerah dan tiba-tiba dia menyambar sebuah tali yang tersembunyi di antara kain-kain sutra yang menghias kamar itu. Terdengar suara kelenengan di luar dan daun pintu kamar itu terbuka. Tiga orang gadis pelayan cantik yang bertubuh kuat muncul, bersama tiga orang jagoan yang tadi sudah direbohkannya. Tiga orang jagoan itu nampak gentar sekali walaupun mereka cepat datang mendengar kelenengan yang berarti tanda bahaya bagi majikan mereka itu. Di luar pintu masih berdiri puluhan orang pengawal, siap dengan senjata di tangan. Nah, engkau masih berani mengganggu kumentak hartawan itu. Hei hei tersenyum. Hartawan Coa ini harus diberi hajaran yang cukup keras untuk melunakan hatinya yang keras. Hem, kau mengandalkan para pengawamu. Engkau tidak tahu bahwa setiap waktu, para tukang pukul dan pengawalmu itu dapat saja berbalik memusuhimu, dan mungkin engkau akan dibunuh oleh mereka, tidak mungkin. Mereka adalah para pembantuku yang setia-setia. Karena terpaksa dan karena uang, seperti halnya nona siok di tadi. Kau hei hei menggapai seorang di antara tiga gadis itu. Kau kesinilah dan beri satu kali tamparan pada pipi hartawan Coa semua orang terkejut, juga hartawan Coa. Akan tetapi sungguh aneh. Gadis itu yang tadinya terbelalak kaget mendengar perintah itu, kini melangkah maju menghampiri hartawan Coa. Plak tangannya menampar dan pipi hartawan itu telah ditamparnya. Tidak begitu nyeri, akan tetapi hartawan Coa menjadi terkejut dan marah bukan main. Sebentar pucat dan sebentar merah mukanya. Tangkap perempuan kurang ajar ini hei hei melangkah maju. Siapa berani menangkapnya? Kalau aku tidak memberi perintah, tak seorang pun boleh mengganggunya dan aneh, mendengar teriakan hei hei ini. Tak seorang pun berani maju, biarpun hartawan Coa berkali-kali memberi perintah. Kau! Majulah dan tampar pipi hartawan ini agar dia tidak berteriak-teriak jagi kata hei hei pada gadis kedua. Gadis itu pun tadinya terbelalak, akan tetapi ia melangkah maju dan tangannya menampar. Hartawan itu hendak menangkis, namun kalah cepat. Plak untuk kedua kalinya pipinya kena ditampar oleh gadis kesayangannya yang biasanya amat patuh kepadanya. Tia Chit Jokeng, jarimu sudah patah, maka pergunakan kakimu menendang pantat hartawan Coa. Hayo cepat, jangan keras-keras, biar dia tahu rasa saja tentu saja mendengar ini. Tia Chit Jokeng mempertahankan diri sekuatnya untuk menentang perintah yang berlawanan dengan kemauan hatinya itu. Akan tetapi, entah apa yang mendorongnya untuk melangkah maju dan kakinya terayun. Buk Harta Wan Coa jatuh tersungkur dan bangkit sambil meringis dan menggosok pinggulnya yang tertendang. Kini mukanya pucat dan matanya terbelalak ketakutan memandang kepada Heihei. Bagaimana? Haruskah aku lanjutkan? Kalau aku memerintahkan mereka itu menyembelihmu, sekarang juga akan mereka laksanakan, Wan Gwee? Tidak. Tidak. Hentikan permainan setan ini katanya meratap ketakutan. Kalau begitu, perintahkan mereka itu mundur, mundur. Kalian semua mundur, terkutuk. Kalian Hartawan Coa membentak dan mereka semua segera keluar dari dalam kamar, menutupkan daun pintu kamar dengan khawatir melihat betapa majikan mereka marah-marah. Nah, Wan Gwee. Begjekulah kalau engkau memelihara harimau-harimau liar. Sekali waktu mereka akan membalik dan mencelakai dirimu sendiri. Sekarang, aku minta agar engkau tidak lagi menggunakan kekayaan dan kekuasaanmu untuk berbuat sewenang-wenang. Kalau aku mendengar engkau masih melanjutkan perbuatanmu yang jahat, aku akan segera kembali ke kota ini dan akan kuperintahkan anak buahmu membunuhmu, atau mungkin juga keluargamu sendiri akan kuperintahkan mereka membunuh dan menyiksamu lebih dulu aku, aku tidak berani lagi. Engkau tidak akan mengganggu lagi Gwee Lok dan puterjanya, Gwee Ailing yang kau inginkan itu tidak, tidak, tidak lagi, dan engkau tidak akan menyuruh mencaru Sohbi untuk kau ganggu titik orang-orangmu. Tidak, aku tidak berani, bagus, akan tetapu jangan mencoba-coba untuk membohongi dan menipuku. Kalau perlu, aku dapat menyuruh siapa saja atau apa saja untuk menghukum dan membunuhmu. Lihat tombak dan pedang di sudut kamar itu. Aku dapat memerintahkan mereka itu untuk membunuhmu sekali ini, dalam pandang macu yang tadinya ketakutan dari hartawan itu, berkilap sinar tidak percaya, walaupun mulutnya tidak berani mengatakan hal itu. Engkau tidak percaya, Coawan Gwee. Nah, lihat baik-baik. Pedang dan tombakmu itu sendiri akan menyerangmu tiba-tiba matuh hartawan itu terbelalak dan mukanya yang hitam itu menjadi berkurang hitamnya karena pucat sekali. Dia melihat betapa pedang yang berada dalam sarungnya dan tergantung di tembok, kini meninggalkan sarung dan melayang-layang, bersama dengan tombak yang juga meninggalkan rah senjata. Kedua senjata itu melayang-layang ke atas lalu keduanya meluncur ke arah dirinya. Dia terkejut ketakutan dan melompat, menjauhi, akan tetapi kemanapun dia mundur, dua batang senjata itu terus mengejarnya, tombak itu seperti hendak menusuk-nusuk perutnya dan pedang yang tajam itu mengancam untuk membacok leharnya. Tentu saja dia mandi keringat dingin. Tidak. Tidak. Jangan, ah, ampunkan aku, ampunkan. Dia jatuh berlutup dan tidak berani mengangkat lagi mukanya, tidak berani melihat dua senjata yang seperti hidup dan mengancamnya itu. Mereka sudah kuperintahkan kembali ke tempat masing-masing, Wan Gwe, Hartawan Coa mengangkat mukanya dan benar saja. Dua buah senjata itu sudah berada di tempat masing-masing, tidak bergerak dan mati seperti biasanya. Dia mengeluh dan menghapus keringat dengan ujung lengan bajunya. Nah, kau lihat sendiri, Wan Gwe. Sedangkan benda mati saja dapat berhianat padamu, apalagi manusia hidup. Sekali waktu, bisa saja pelayanmu sendiri meracunimu atau membunuhmu selagi engkau tidur. Karena itu, bertobatlah dan tinggalkan semua perbuatan jahat, baru Tuhan akan mengampunimu, hartawan itu masih berlutut dan dia mengangguk-angguk. Baik, baik, aku minta ampun, aku bertobat, tidak berani lagi. Ketika dia mengangkat muka, ternyata pemuda itu telah lenyap dari situ. Ketika para pelayan dan pengawal memasuki kamar, mereka menemukan hartawan itu masih berlutut dalam keadaan seperti tidak bersemangat lagi. Hei hei sama sekali tidak tahu bahwa sepeninggalnya, dia tidak hanya membuat hartawan itu menjadi bertobat, bahkan lebih dari itu dan sangat menyedihkan. Hartawan Coa menjadi seperti orang gila yang selalu ketakutan, takut terhadap istrinya, anak-anaknya, pelayan, bahkan takut kepada benda-benda dalam kamarnya. Dia selalu berteriak-teriak bahwa mereka semua hendak membunuhnya. Akhirnya, karena dia selalu marah-marah dan minta agar semua benda disinkirkan dari kamarnya, maka kamar itu menjadi gundul dan kosong. Bahkan dia tidur begitu saja di atas lantai karena takut kalau segala macam meranjang, kelambu, meja kursi, bantal beling, di tengah malam akan membunuhnya. Hartawan Coa menjadi seperti orang gila. Akan tetapi, kota itu menjadi tenang dan para penduduknya bernapas lega karena setidaknya, seorang yang tadinya amat ditakuti dan mengganggu ketenangan hidup mereka telah mati kutu, O-O-D-W-K-Z-O-O, malam yang gelap karena malam itu gelap bulan. Langit hanya dihiasi laksaan bintang, atau jutaan atau bahkan lebih. Tak terhitung. Biarpun tidak ada bulan, namun sinar lemah dari bintang-bintang itu bergabung dan mampu pula mengurangi kepekatan malam, bukan menjadi gelap bulita lagi melainkan remang-remang. Akan tetapi, kompleks bangunan dalam lingkungan istana sama sekali tidak pernah gelap. Banyak sekali lampu-lampu gantung besar kecil, beraneka warna dan bentuk, menerangi bagian dalam dan luar istana. Bahkan di taman-taman bunga yang teratur indah terdapat lampu penerangan. Malam itu sunyi karena hawa malam itu amat dinginnya. Musim semi telah mulai, akan tetapi sisa musim salju masih meninggalkan hawa dingin yang menyengat tulang. Karena dinginnya, maka biar di lingkungan istana sendiri, malam itu sunyi. Para penghuninya, yaitu kaisar dan semua keluarganya, juga para dayang, para selir, para pelayan dan bahkan para pengawal, lebih suka berada di dalam bangunan daripada di luar. Di udara terbuka, sungguh hawa dingin tak tertahankan. Para pengawal luar yang melakukan penjagaan di luar kompleks bangunan, lebih suka berkelompok di dalam gardu-gardu penjagaan di mana mereka dapat menghangatkan tubuh di dekat arang membara, atau perapian yang mereka buat untuk sekedar menghangatkan badan melawan hawa dingin. Para penjaga menjadi malas untuk meronda, karena meronda berarti meninggalkan gardu, memasuki tempat terbuka di mana mereka akan disambut oleh dekapan hawa yang amat dingin. Pula, siapakah yang akan berani mengganggu ketentraman istana? Berarti mencari mati konyol. Maling? Sebelum mendapatkan sesuatu, dia sudah akan mati kedinginan. Malam itu, malam yang dingin sunyi para penjaga menjadi lengah. Namun, bagi seseorang yang sedang dimabok cinta dan dendam birahi, yang sedang menderita rindu, pekerjaan berkencan dengan seorang kekasih yang dirindukan merupakan kewajiban yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan nekat dan kalau perlu mengorbankan diri. Apalagi hanya hawa dingin di malam sunyi itu, biar harus menghadapi rintangan yang lebih berat sekalipun, seorang yang sedang merindukan pertemuan dengan kekasihnya takkan mundur selangkahpun. Demikian pula bagi pria yang kini sedang menanti di dalam taman bunga sebelah barat istana itu. Dia bersembunyi di balik rumpun bunga yang tumbuh lebat di sebelah kiri depan pondok indah itu. Pondok yang bercat merah dan diberi nama sarang madu di depannya, nama itu tertulis indah di papan yang tergantung di depan pondok. Nama ini diberikan kaisar karena dia merasa seolah-olah berada di sarang madu kala sedang bersenang-senang dengan para selir dan dayang yang muda-muda dan cantik jelita di pondok merah itu. Nama sarang madu itu ada riwayatnya. Ketika itu, pondok merah ini baru saja selesai dibangun dan belum ada namanya. Ketika kaisar dan para selir tercinta sedang bersenang-senang di situ, kaisar melihat sebuah sarang lebah tergantung di dahan pohon dekat pondok. Sarang lebah itu sudah penuh madu, nampak ada madu menetes-netes turun. Kaisar segera menyuruh pengawal untuk mengusir lebah-lebahnya dan menurunkan sarang lebah itu. Ternyata penuh dengan madu. Tentu saja kaisar menjadi gembira sekali bersama para selir dan dayang minum madu yang manis. Karena peristiwa itulah maka pondok itu diberi nama sarang madu. Bukan hanya karena madu itu memang manis. Akan tetapi berpasapora dengan para dayang dan selir yang cantik-cantik itu memang amatlah manisnya. Dan bagi pria yang kini bersembunyi di dekat pohon sarang madu itu, memang pondok itu merupakan sarang madu yang amat manis baginya. Semua kenangan manis, indah dan mengembirakan berada di dalam pondok itu sejak dia bertemu dan berhubungan dengan Hui Eilan. Pria itu kini menyelinap dekat tembok pondok yang lebih melindungi dirinya dari hembusan angin lembut dan kini sinar lampu gantung yang halus menyentuhnya. Dia seorang laki-laki muda berusia kurang lebih 25 tahun, berpakaian sebagai seorang perwira dan dia nampak gagah sekali dalam pakaian yang cemerlang ini. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya, dan topi bulunya nampak bersih. Bulu itu kelihatan putih sekali di atas rambutnya yang hitam panjang. Wajahnya tampan menarik, dan jantan. Wajah yang disuka oleh kaum wanita. Tubuhnya jangkung dengan pinggang ramping, tubuh yang juga menjadi idaman wanita. Pendeknya, pemuda berusia 25 tahun ini amat menarik bagi wanita. Seorang yah tampan, gagah dan memiliki kedudukan baik. Seorang perwira pengawal. Dan dari pangkatnya ini saja, perwira pengawal dalam istana, mudah diduga bahwa dia bukan seorang pemuda lemah, melainkan seorang pemuda gemblengan yang memiliki kegagahan dan ilmu esila tinggi. Perwira muda ini bernama Tenggun. Baru dua tahun dia menjadi perwira di dalam istana, dipilih oleh kaisar sendiri karena dia telah berjasa, membantu pasukan pengawal membasmi perampok yang berani memberontak dan mengganggu ketenangan kaisar ketika kaisar berburu binatang di hutan. Pemuda yang gagah perkasa dan yang pekerjaannya sebagai seorang pemburu itu berhasil membantu para pengawal, bahkan dialah yang berhasil membunuh kepala perampok. Mendengar tentang kegagahan pemuda ini, kaisar memanggilnya dan karena gembiranya kaisar lalu menganugerahkan pangkat perwira pengawal kepadanya. Bukan pengawal luar, melainkan pengawal dalam istana, pangkat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh kaisar. Tenggun tadinya hidup berdua saja dengan ibunya yang sudah berusia 43 tahun. Hidup berdua dalam keadaan miskin karena ibunya adalah seorang janda dan kehidupan mereka hanya mengandalkan hasil buruannya. Kalau dia berhasil membunuh seekor dua ekor kijang atau beberapa ekor kelinci, dagingnya lalu dibuat daging kering oleh ibunya, kulit dan daging kering itu dijual dan ditukar dengan beras, terigu dan bumbu-bumbu masak, juga untuk membeli pakaian. Mereka hidup di tempat terpencil, di dekat hutan. Sejak kecil, Tenggun memang suka mempelajari ilmu esilat. Dari kawan-kawannya, para pemburu, dia belajar silat dan mencari guru-guru silat yang pandai. Karena tekunnya dan tidak mengenal lelah, juga rajin mencari guru yang pandai. Akhirnya dia menjadi seorang pemuda gemblengan yang pandai esilat dan menjadi jagor di antara para pemburu. Ibunya selalu mengatakan bahwa sejak dia masih kecil sekali, ayah kandungnya telah meninggalkan mereka. Menurut ibunya, ayah kandungnya itu si Tengg dan ibunya menyerahkan sebuah benda yang berbentuk ukiran seekor kumbang dari emas dan batu merah. Si kumbang merah atau Anghangcu, demikianlah julukan ayah kandungnya. Demikian menurut ibunya. Dia tidak pernah mengenal ayahnya, hanya tahu bahwa ayahnya si Tengg dan berjuluk Anghangcu, menurut ibunya seorang yang amat sakti dan kalau dia kelak melihat seorang pria yang mempunyai tanda mainan seperti yang dimilikinya, maka itulah ayahnya. Tenggun sudah mencari keterangan di dunia Kang Ong tentang Anghangcu. Akan tetapi, dengan kecewa dia mendengar bahwa sudah bertahun-tahun dunia Kang Ong tidak lagi mendengar nama Anghangcu. Seolah-olah si kumbang merah itu telah lenyap atau mungkin juga sudah mati. Maka, Tenggun menjadi putus asa dan tidak mencari lagi. Ketika dia masih menjadi seorang pemburu biasa, kenyataan bahwa dia tidak berayah lagi, bahkan dia tidak tahu di mana ayahnya, sudah mati atau belum, tidak merupakan hal yang perlu dirisaukan benar. Dia hanya seorang pemburu miskin. Siapa yang akan memperhatikan dirinya dan siapa yang ingin mengetahui siapa ayahnya? Akan tetapi, setelah dia menjadi seorang perwira pengawal di istana, hal itu menjadi amat penting. Dia kini seorang yang berkedudukan dihormati dan disegani, bahkan dekat dengan keluarga Kaisar. Maka, untuk mengangkat dirinya, terutama di kalangan pasukan dan juga di dunia perselatan mulailah dia mengaku bahwa dia adalah putra dari Anghangcu yang dikabarkan memiliki kesaktian hebat itu. Berita yang dibangga-banggakan inilah yang akhirnya sampai ke telinga hei-hei lewat syokbi. Sejak remaja, karena dia memiliki wajah tampan menarik, tubuh yang kokoh kuat sehingga dia nampak gagah dan jantan, Tenggun disukai banyak wanita. Dan dia pun sadar akan ketampanannya, sadar bahwa banyak wanita menyukainya. Oleh karena itu, biarpun ibunya yang menjanda itu mendesaknya untuk segera menikah, Tenggun selalu menolak. Dia merasa rugi kalau harus menikah. Pertama, untuk menikah dia harus memiliki uang dan dia seorang yang miskin. Setelah menikah, berarti tanggungannya bertambah, tadinya hanya dua orang menjadi tiga orang, belum lagi kalau istrinya melahirkan anak. Kedua, setelah dia beristeri, tentu akan berkurang rasa suka para wanita terhadap dirinya. Jauh lebih senang kalau dia masih bebas, dia dapat berpacaran dengan wanita manapun yang suka padanya dan disukainya. Maka, mulailah Tenggun dikenal sebagai seorang pemuda yang metuk keranjang, selalu diburu wanita dan dia berganti-ganti pacar. Betapapun juga, dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak pernah dia memperkosa wanita, tidak pernah pula dia mempermainkan istri orang. Dia hanya menyambut tuluran cinta seorang gadis atau seorang janda muda. Setelah berusia 23 tahun dan diangkat menjadi perwira pengawal dalam istana, nafsu berahi yang selama ini memperhamba batin dan badannya terkekang dan tidak mudah dapat disalurkan. Dia kini telah menjadi seorang perwira pengawal dalam istana. Tentu saja dia tidak boleh sebarangan mengumbar nafsu seperti ketika dia masih tinggal di dusun. Dia harus menjaga namanya dan kini dia tinggal di kompleks perumahan para perwira yang berada di lingkungan istana, walaupun di bagian luar, namun masih berada di belakang tembok yang mengelilingi istana. Dia tinggal bersama ibunya, dalam sebuah rumah yang cukup indah walaupun sedang saja. Ada pula dua orang pelayan, laki-laki dan wanita, yang menjadi pelayan rumah mereka. Dia hanya dapat mencari hiburan dan bersenang-senang kalau dia sedang memperoleh giliran suci dan dia pergi ke rumah pelesir yang jauh berada di sudut kota, menyamar sebagai seorang pemuda biasa.